Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Pegu Zeda Nah teman-teman, kita akan unboxing ini Nah teman-teman, sebelum kita unboxing paket ini Jika kalian ingin mendapatkan informasi tentang Kalimantan Selatan, tutorial belajar, dan hal-hal lainnya Bisa kalian tekan tombol subscribe pada channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami Nah teman-teman, langsung saja kita akan unboxing dari paket ini Hari ini sampai Langsung saya kita buka bersama-sama Paketnya teman-teman Kita buka Nah ini teman-teman, ini dia barangan teman-teman Wah sudah terlihat ya teman-teman ya Ini barangnya Ah barangnya relatif kecil kalau menurut saya ya Kalau dengan tangan saya Jadi tidak sampai sejengkal dari ukuran tangan saya Jadi paketnya memang sangat kecil Ada baterai ternyata teman-teman Dapat bonus baterai Baterai Mungkin baterai dari remote-nya nih Teman-teman, ini dia paketnya Yang saya beli Dari sebuah Online shop Toko belanja online Ini dia Mini Happy Free Photo Gimbal Stabilizer L09 Nah ada bonus baterai dari si penjual Baterai kecil ya Seperti ini teman-teman Baik Kita lihat bagaimana Barangnya ini Gimana sih kualitasnya kan Kita kan ingin melihat juga Teman-teman Wow ada bungkusan Kita lihat dapat apa saja sini Di sini Ada ini chargernya Kabel USB Sebagai charger ya Kemudian Kemudian Bukan apa-apa Oh agak diberi pelindung seperti ini Ada manual booknya Bahasanya Seperti ini Ya Saya tidak mengerti bahasanya Saya tidak mengerti bahasanya Oh tapi ada bahasa Inggris Ya ada bahasa Inggrisnya Ini baterainya yang kita dapatkan Kemudian kosong ya Ini bendanya Bendanya seperti ini teman-teman Wah Lumayan agak berat ya teman-teman Saya pikir Agak dibuka seperti ini dulu Lumayan ya Saya tidak menyangka seperti ini Ekspektasi saya Justru ini melebihi dari ekspektasi saya Saya pikir Teman-teman Ini lampunya teman-teman Kemudian bisa kita buka seperti ini Ini L09 Ini yang ada lampunya Seperti ini teman-teman Handphone nya nanti bisa diletakkan disini Bisa dibuka Seperti ini teman-teman Kemudian pada bagian ini Build quality nya Ya cukup lah Ya Untuk charge disini tampaknya Kemudian ini untuk mengunci Mengunci bagiannya Misalnya seperti ini Kita kunci Maka dia tidak bergerak lagi Seperti ini Nah Ini sudah tidak bergerak lagi Tidak menggunakan Stabilizer Kalau menggunakan stabilizer Seperti ini Kemudian ini untuk lampunya Nah seperti ini teman-teman Putih Terang 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 Wow Mantap Jadi Saya sengaja milih yang ada Lampunya Untuk stabilizer nya sendiri Kita tekan seperti ini Tekan nama Dipuncet disini Nah sudah Sampai menyala Seperti ini teman-teman Saya pikir memang Sebenarnya Tidak terlalu Apa ya Tidak Jangan berharap Atau Memiliki ekspektasi Selayaknya gimbal Dengan tiga aksis Ini gimbal Hanya dengan Menggunakan Tematikan Udah Hanya satu aksis ini saja Kalau gimbal-gimbal yang lain Kan ada tiga aksis ya Disini Kemudian ada di ujung lagi Kemudian disininya juga Jadi jangan terlalu berharap Kualitasnya itu Membandingkan dengan Tiga aksis Tapi build quality Secara umum Saya pikir Cukup bagus Ya Cukup bagus Kemudian ini bisa ditarik Menjadi tripod Bahannya pun Cukup Wow Saya Memis sekali Bagus Bahannya Tidak terlihat Bahannya cukup Mantap Kualitinya Build quality Saya cukup Agak keras ya Habis ya Ini kita bisa Jadikan Tongsis Ya teman-teman Kemudian disini Jadi ini Sebenarnya Banyak fungsinya Bisa dijadikan Gimbal Dengan satu aksis Bisa dijadikan Tripod Bisa dijadikan Tongsis Dengan Remote Control Bluetooth Disini Ini untuk Memutar Kemudian kalau misalnya Dijadikan tripod Kita buka Kita buka disini Nah Kita bisa buka disini Seperti ini Bisa diletakkan Jadi Tripod Teman-teman Tapi Kalau dari Tripodnya Tidak begitu kokoh Saya pikir ini Tidak begitu Seimbang Karena Kakinya Sangat kecil Menyanggah Yang cukup berat Jadi Kalau untuk jadi Tripod Saya sarankan Untuk berhati-hati Tidak begitu Meyakinkan Tapi secara umum Build Quality Untuk Tripodnya Sangat bagus Saya pikir ini Bagus Teman-teman Bagus Teman-teman 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 Jadi kita Kunci disini Kemudian Ini ada Remote Teman-teman Remote Ini untuk Ini untuk Memutar Ini untuk Memoto Nah kita Tarik ya Kita lepas Disini Kita tarik Nah disini Ini Remotnya Bisa dilepas Dan disini Ada Baterainya Atau tidak Kita cek ya Karena Oh ada Baterainya Teman Sudah Ada Dapat Untuk Baterainya Sendiri Sudah Kita Dapatkan Dari Sini Dan Bonus 1 Baterai Cadangan Dari Penjual Baik Kita Coba Untuk Penggunaan Rem Kita Coba Untuk Penggunaan Remot Ya Kita Coba Kita Aktifkan Dimba Nya Dulu Aktifkan Pencet Ya Kemudian Kita Pencet Yang Ini Apakah Dia Muter Oh Tidak Muter Ya Teman Teman Ya Oh Karena Kita Belum Menggunakan Bluetooth Ya Baik Jadi Remote Terhubung 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 Bluetooth Cuali Sudah Menggunakan Handphone Nya Nanti Kita Akan Uji Coba Bagaimana Kualitasnya Kualitas Dari Gimbal Ini Gimbal Satu Aksis Teman Teman Ya Seperti Itulah Secara Umum Menurut Saya Sudah Cukup Dari Apa Yang Ada Disini Kita Lihat Lagi Nanti Penggunanya Bagaimana Temat Kita Akan Coba Kualitas Dari Gimbal Ini Bagaimana 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah itu teman-teman Ini dia Gimbal Satu aksis Maretnya L09 Ada lampunya Kemudian bisa jadi tongsis Dan bisa jadi Tripod Jika menyukai video ini silahkan like Dan jangan lupa subscribe channel video sedar Aktifkan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan update video terbaru dari kami Sampai jumpa pada video-video kami lainnya Dadah